Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Kaya pahalukum Gimana kabar kalian? Oke hari ini kita mau bahas Sambutan dari buku Mautolo'ah lagi Tetapi untuk halaman 9 Nah di halaman 9 ini Nanti kita akan menemukan Kalimat Yang sederhana mengenai Isim Isyarot Atau kata tunjuk berarti kita akan bahas Kata tunjuk dalam bahasa Arab ya Di halaman 9 Sebelum anda menjelaskan Materi ini dan kita belajar bersama Jangan lupa like, share, subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Dan juga boleh banget share Ke teman-teman kalian Biar kita bisa belajar bersama-sama Terima kasih ada soalnya dari asikoi Asikoi tadi sudah dibuka Belum bukunya Buku Mautolo'ah Hadisah masih justru satu ya Sekarang kita mau bahas Halaman 9 Nah seperti sebelumnya Kita akan belajar Cara bacanya dulu Baru kita akan Mencoba untuk Mengartikannya bersama-sama Oke kita akan mulai dari halaman 9 Terima kasih telah mencoba Jadi bahas ini dulu ya Hadha Ulamun Hadhani Ulamani Hadihi Aqlamun Hadihi Mil'aqotun Hatani Mil'aqotani Hatihi Mal'aqotun Sekarang kita akan lanjut ke halaman sebelahnya Cepet-cepetnya bacanya Hadha waladun Hadhani waladani Ha'ulai Ha'ulai Awladun Hadihi Bintun Hazani Bintani Ha'ulai Banatun Kemudian di bawahnya itu Ada nama-nama hari Dan Anda sudah buat lagunya yang seperti ini ya Nanti youtube thumbnailnya Nah sekarang kita baca dulu Ayyamul usbu'i Hiyah As-sabatu Al-ahadu Al-isnainu As-sulasau Al-khomisu Maaf Al-arbi'au Al-khomisu Al-jumu'atu Nah sekarang kita akan bahas artinya ya Pepastiko'i untuk halaman yang ini Dan halaman belakangnya itu Dia membahas tentang Ismul Isyaroh atau kata tunjuk Dalam bahasa Arab Anda sudah pernah menjelaskan secara detail Di youtube Anda Yang ini thumbnailnya ya Nanti boleh dilirik Untuk secara rincinya Kalau ini kita bahasnya secara singkatnya Nah kata tunjuk atau Ismul Isyaroh itu Bisa untuk dekat Bisa untuk yang jauh Benda yang dekat atau benda yang jauh Untuk yang disini adalah Untuk benda yang dekat Haza kolamun Ini satu pulpen Ininya untuk satu benda Hatani kolamani Ini dua pulpen Berarti ininya untuk dua benda Hazihi akalamun Ini pulpen-pulpen Berarti pulpennya itu lebih dari dua Nah biasanya Karena Hazihi ini dua ini Haza Dan Hazani itu kan dia Untuk muzakar Untuk gender laki-laki Kenapa disini kok Ada Hazihi Sedangkan Hazihi itu Untuk gender perempuan Karena kalau jamak Jamak taksir itu Bisa dia Menggunakan Mu'anas Seperti itu ya Nah sedangkan yang bawahnya ini Ada Hazihi Mil'akotun Ini Ada sendok Karena ada tak Margutohnya Maka dia bisa dikatakan Mu'anas Atau gender perempuan Hazihi sama seperti Haza untuk satu benda Ini satu sendok Hathani Mil'akotani Ini ada dua sendok Dan ini Hathihi Malaikun Malaikun itu jamak Taksir Tapi biasanya dia Menggunakannya Hulai Hulai atau Hathihi Ini untuk Benda Kata tunjuk benda Yang dekat Lebih dari dua benda Sekarang kita akan lanjut Ke halaman sebelahnya Astiko I Haza Waladun Ini seorang Anak laki-laki Hathani Waladani Ini dua orang Anak laki-laki Hulai Auladun Ini anak-anak Laki-laki Berarti anak-anak Lakinya lebih dari Dua Berarti ini Haza untuk Mufrod Musana Dan Jama Untuk Muzakar Untuk gender Bendanya Yang laki-laki Selanjutnya Ada Hazihi Bintun Ini seorang Anak perempuan Hathani Bintani Ini dua orang Anak perempuan Hulai Banatun Ini anak-anak Perempuan Berarti Anak-anak Perempuannya itu Lebih dari Dua ya Astiko I Ini untuk Mufrod Ini Musana Dan ini Jema Nah Untuk Ini adalah Nama-nama Hari Ini Sudah ada Coret-coretannya Mohon maaf Nanti bisa Dilihat lagunya Di youtube Channel yang tadi Anak kasih tau Sekarang kita Akan coba Artiin Kata Perkatanya Hari-hari Dalam Sabtu Minggu Di antaranya Sabtu Al-Ahadu Hari Minggu Al-Ithnainu Hari Senin As-Sulasa Hari Selasa Al-Arbi'a'u Hari Rabu Dan Al-Khomis Hari Kamis Terakhir Al-Jumu'atu Hari Jumat Nah Untuk Nama-nama Hari ini Simple banget Dia tuh Mirip Dengan Al-Andat Atau Angka Kalau kalian Sudah pernah Belajar Angka Insya Allah Untuk Menghafal Dan mengingat Nama-nama Hari ini Akan lebih mudah Tayyip Asti Koli Sampai disini Pelajaran kita hari ini Atau materi kita kali ini Tentang Buku Muntala Al-Haditha Jusatu Yaitu tentang Isi Misharo Atau kata tunjuk Dan nama-nama Hari Mohon maaf Jika ada salah kata Dan salah ucap Ingat 5M Memakai masker Menjaga jarak Pencuci tanpa Pake sabun Menghindari kerumunan Dan membatasi mobilitas Dan juga Mari kita sama-sama Menguatkan iman Dan imun kita Oke Untuk kritik dan saran Boleh banget Nanti langsung di komen Atau gak langsung DM saja Ke Instagram Ana yang ada Di deskripsi Mohon maaf Jika ada salah kata Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax